Video ini merupakan rekaman ketika mobil korban taksi daring ditemukan di kawasan Binjai belum lama ini. Polisi yang menerima informasi ini kemudian datang ke lokasi dan menangkap Zainuddin Tarigan dan Rulen Avan Tarigan di tempat mobil korban ditemukan. Usai menangkap keduanya, polisi kemudian menangkap satu pelaku lagi di kota Medan yakni Yeni Kartika yang merupakan istri dari Zainuddin Tarigan. Ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda-beda saat merampok korban. Awalnya tiga pelaku memesan taksi daring korban di kawasan Medan Marelan dan menyempakati proses pengantaran menggunakan sistem offline atau tanpa aplikasi. Namun di perjalanan, pelaku wanita meminta korban untuk berhenti di sebuah minimarket yang berada di jalan asrama Medan dengan alasan hendak mengambil uang di ATM. Saat satu pelaku turun dari mobil inilah, korban kemudian dicekik dan ditodong menggunakan pisau dengan ancaman akan dibunuh sebelum akhirnya dibuang ke kawasan kota Binjai. Kanit Reskrim Polsek Helvetia, Ibtu Ibrahim Sofi menyebut, sebelum membuang korban, pelaku wanita terlebih dahulu diantarkan pulang oleh dua pelaku ke rumahnya di kawasan Helvetia. Para pelaku nekat melakukan perampokan karena terdesak membayar utang. Dalam kasus ini, ketiga pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dicerat dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.